Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan suatu apa pun Mulai hari ini kita akan memasuki semester genap Semester yang menentukan apakah kalian akan naik kelas atau tinggal di kelas Apapun hasil semester kemarin Yang kurang bagus mari kita perbaiki Yang sudah bagus tetap pertahankan Dan jangan cepat puas dengan hasil yang kalian peroleh di semester kemarin Untuk semester ini saya berharap Kalian akan lebih giat meningkatkan lagi disiplinnya Lebih meningkatkan lagi semangat belajarnya Karena ini bukan demi siapapun Tapi ini semua demi masa depan kalian masing-masing Baik di semester kemarin Kita sudah mempelajari mengenai materi Kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia Maka di semester ini akan kita lanjutkan Akan mempelajari mengenai Sejarah Indonesia mulai dari pendudukan Jepang di Indonesia Proklamasi kemerdekaan Indonesia Tokoh-tokoh bangsa yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Dan terakhir kita akan membahas mengenai Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya Ada pun kurun waktu Yang akan kita pelajari di semester ini adalah Sejarah Indonesia mulai dari tahun 1942 Sampai dengan 1949 Di materi pertama pendudukan Jepang di Indonesia Kita akan mempelajari mulai dari 8 Maret 1942 Yaitu dengan ditandainya Ditanda tanganinya perjanjian kalijati Yang berisi menyerahnya Belanda kepada Jepang Dalam pendudukannya di Indonesia Jepang membentuk beberapa organisasi Seperti Kei Pondan Seinendan Fujinkai Gakukotai Gerakan 3A Jawohokokai Dan sebagainya Kedua Yaitu materi mengenai Proklamasi kemerdekaan Indonesia Di materi ini Kita akan Membahas mengenai peristiwa Seputar kemerdekaan Seperti Mulai dari menyerahnya Jepang Kepada sekutu Kemudian Peristiwa Rengas Dengklok Kemudian Pembacaan teks proklamasi Kemudian Pembentukan pemerintahan yang sah Dan terakhir Kita akan membahas Mengenai Tokoh-tokoh bangsa Yang ikut ambil bagian dalam Kemerdekaan Indonesia Sedangkan di bab terakhir Kita akan mempelajari Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Yang dilakukan oleh Indonesia Perjuangan yang ditempuh oleh Bangsa Indonesia Yaitu dengan dua jalur Seperti jalur diplomasi Dan jalur peperangan Jalur diplomasi ini melalui Perjanjian-perjanjian Ada pun jalur diplomasi Yang ditempuh oleh Indonesia Di antaranya adalah Perjanjian Linggar Jati Perjanjian Renville Perjanjian Rum Royen Dan Konferensi Meja Bundar Kemudian peperangan Ini sangat familiar Di telinga kita Seperti Bandung Lautan Api Dan pertempuran Di Semarang Pertempuran 10 November Di Surabaya Dan sebagainya Nah demikian itu tadi Yang akan kita pelajari Di semester ini Dan kita akan Mulai mempelajarinya Satu persatu Di pertemuan-pertemuan Selanjutnya Sekian video Pembelajaran ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton